hai 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 pemirsa rawat TV ini perjalanan menuju kawah Gunung Galunggung Hai sementara lagi kita akan tiba di tepi tangga banyak wahana untuk selfie galeri tentang wahana-wahana selfie yang cukup indah ini bunga-bunga ini ada tangga dari tangga bisa dilihat kota dan kuopatin Tasik ini kawahnya gambar kawah ini speech di atas gunung Galunggung dan ini kondisi Galunggung malam hari cukup indah akan melewati tangga yang warna biru ada dua tangga ada warna kuning warna warna kuning ada sekitar 620 tangga sampai ke kawah dan warna biru 520 tangga ini ada beberapa perhatian dan larangan menuju tangga biru kawah gunung galunggung tapi sekarang kami sedang berada berada di tangga-tangga biru menuju perjalanan ke kawah gunung galunggung kita ikuti hari ini hari ahad kita ikuti perjalanan menuju kawah galunggung menunggu yuk apa melalui tangga biru dan menaiki atau sedang menaiki tangga biru tangga demi tangga Bismillahirrahmanirrahim kita wakatuh Allah lahu la wala kuwata illa billah semoga kita dapat kato kami tiba ke kawah dengan selamat sampai tujuan di bawah tangga ini cukup indah kita melihat ke bawah dari tengah tangga ini pelan-pelan jadi tidak memaksakan untuk cepat ketika ke atas tenang saja ada pagar di sebelah kiri warna biru untuk memegang atau untuk melepas kelelahan ini ada kecil kita kebetulan pengirsa TV kami menemani rekan kami dari Indramayu untuk rekreasi di Tasikmalaya salah satunya saya menunjukkan tempat rekreasi yang sangat terkenal di Kabupaten Tasikmalaya yaitu kawah gunung galunggung ke bawah yang cukup indah yang sangat takjub ini kekuasaan Allah ini ibu jauh-jauh dari Semarang ya bu ya untuk mengunjungi kawah gunung galunggung dari Semarang kemudian di atas juga rekan kami dari Indramayu pelan-pelan ibu dari mana bu Oh Singapana sama dengan kami ini sedang istirahat ya bu ya Alhamdulillah iya enggak enggak ya bu tapi tetap semangat ya bu ya tetap semangat menuju ke kawah ya bu ya ya ini Sarawak TV sambil disirahat sedikit lagi menuju tangga terakhir kelihatan di bawah pemandangan gunung dan lokasi Kabupaten Tasikmalaya serta kota Tasikmalaya Sarawak TV Alhamdulillah kita telah sampai ke lokasi kawah kawah gunung galunggung belum bisa tahu bahwa gunung galunggung ini atau kawah gunung galunggung ini terbentuk karena ada letusan pada tahun 1982 menurut informasi abunya juga sampai ke negara Australia ini letusan yang cukup dasar sekali lagi pada tahun 1982 saat itu ketika kami masih kelas 2 di SD atau DMI ini area kawahnya tidak diperbolehkan ke bawah ini area di atas kawah dari atas kelihatan pemandangan dinding ari kemudian kota dan kebupaten Tasikmalaya pemandangan yang cukup indah meski awalnya kami berjalan melewati tangga yang cukup menolahkan tapi setelah tiba di sini Alhamdulillah menyenangkan segar rasa lelah itu hilang seketika itu adalah pemandangan bukit-bukit yang ada di sekitar di atas kawah gunung galunggung ini adalah deck view jadi disediakan sebuah areal lokasi yang terbuat dari bambu ini maksima ada catatan 20 orang dari sini kita dapat berfoto dengan latar belakang kota dan kabupaten Tasikmalaya di atas kawah juga ada yang namanya merkuri galunggung ini adalah tangga yang kuning yang berjumlah 620 tangga tiba dari tangga kuning ada petunjuk atau arah menuju lokasi-lokasi yang ada di atas kawah warung-warung berjejer di pinggir jalan sekarang tiba di sebuah monumen namanya galunggung erupsi ada tulisan galunggung erupsi tahun 1982 1983 mt galunggung Tasikmalaya West Java Indonesia kita lihat sekelilingnya ini monumen ataupun bangunan untuk mengingat akan keputusan kawah gunung galunggung salah seorang pengunjung ibu dari dari mana bu saya dari Indramayu dari Indramayu nama ibu siapa bu dengan siapa saja bu datang ke sini bu saya dengan keluarga ada suami sama anak-anak ada suami sini ya oh suami dan anak anaknya berapa bu anaknya tiga ya ibu tahu kawah gandung dari dari mana bu ini tahu ya dari internet juga ya mungkin dari teman juga ada ya bu ya gimana bu tadi kita kan melalui tangga yang cukup melelahkan ya cukup melelahkan ya bu ya tetapi ketika sampai di atas bagaimana subhanallah ketika sampai di atas terbayar sudah tadi begitu lelah tapi ketika lihat sampai ke atas subhanallah sekali sangat indah sangat indah ya bu ya ini kan bu meletus pada kawah ini terbentuk karena ada kejadian meletus gunung galung pada tahun 1982 iya ketika itu ibu sedang usia berapa tahun bu 82 ya 82 itu mungkin saya masih belum sekolah ya belum sekolah ya oh iya 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 sekolah kayaknya iya iya melihat kawah seperti ini sepertinya dasar ya bu ya oh iya 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 ketika meletus itu ya ketika meletus itu sampai indra mayu sampai indra mayu juga ya abunya iya 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 jadi eee sekarang kita lihat banyak para pengunjung bahkan eee lihat ciptaan Allah yang begitu indah subhanallah lah Kita dapat melakukan foto bersama atau foto sendirian atau selfie di ada spot Ngarai Gunung Galunggung Atau Ngarai Galunggung Di sini banyak para pengunjung yang berfoto dengan anaknya, dengan keluarga maupun selfie Ngarai Galunggung namanya Menurungi tangga yang berwarna hijau yang berjumlah 510 tangga Kalau tadi kita ke atas lewat tangga ini cukup menolahkan Tapi Alhamdulillah setelah di atas suasana yang cukup sejuk dan segar Dan sekarang kita kembali ke tempat parkiran mobil Insya Allah kalau turun tidak begitu menolahkan Cuman memang sekali lagi butuh kehati-hatian juga ketika turun tangga